. Versi terbaru, siapa sebenarnya dalam G30S? G30S lebih tepat dianggap sebagai aksi, untuk menculik tujuh jenderal dan menghadapkan kepada presiden, bukan sebagai gerakan. Sebab, peristiwa ini merupakan aksi sekelompok orang di Jakarta dan Jawa Tengah, yang dapat diberantas dalam waktu 1-2 hari. Namun aksi ini, yang kemudian ternyata menyebabkan tewasnya 6 jenderal, oleh Soeharto dan kawan-kawan lalu dijadikan dalih untuk memberantas PKI sampai ke akar-akarnya. Sesuatu yang di lapangan menyebabkan terjadinya pembunuhan massal dengan korban lebih dari setengah juta jiwa. Kalau para jenderal yang diculik itu tertangkap hidup-hidup, mungkin sejarah Indonesia akan lain. Masa PKI akan turun ke jalan dan menuntut para jenderal itu dipecat. Presiden akan didesak untuk memberikan kursi departemen kepada golongan kiri itu, karena sampai tahun 1965 Soekarno tidak pernah mempercayakan pemimpin departemen kepada tokoh komunis kecuali Menteri Negara. Versi terakhir ini dilakukan dengan membongkar versi-versi lama, atau dikonstruksi, dan menyusun narasi baru, rekonstruksi, dengan menggunakan sumber-sumber yang kesahihannya telah diuji, serta tokoh kunci yang dapat diandalkan mengenai apa yang disebut Biro Cusus PKI. Versi ini menampilkan data baru, berbagai dokumen dari dalam dan luar negeri, metodologi baru, dengan mengikut sertakan sejarah lisan, dan perspektif baru, ini adalah aksi bukan gerakan, tapi kemudian dijadikan dalih untuk peristiwa berikutnya yang lebih dahsyat. Karena Syam menjadi tokoh sentral, silakan versi terakhir ini disebut G30S Syam. Membicarakan atau menggali sejarah terutama tentang peristiwa G30S Syam. Menjadi sebab kudeta Soeharto, bukanlah hal yang mudah. Ini disebabkan karena masih banyaknya pembela-pembela Soeharto, baik yang secara sembunyi maupun yang terang-terangan yang sampai kini masih berkuasa di semua lembaga pemerintahan, masih melakukan taktiknya. Begitu juga kurun waktu yang cukup lama, mempengaruhi penyelidikan ataupun pembicaraan, karena dianggap sudah kedaluarsa serta kekurangan saksi-saksi yang masih hidup. Juga masalah keberanian, baik individu maupun lembaga ataupun badan pemerintahan, bahkan pimpinan negara, yang tidak berani untuk membongkar, mencari kebenaran akan peristiwa tersebut. Dan itu juga menjadi suatu ukuran yang sangat menentukan. Profesor John Rosa telah berusaha sekuat daya untuk menyelidiki peristiwa G30S 1965, dengan mengorek dan mempelajari segala macam dokumen yang bisa diperoleh, di dalam maupun di luar negeri, mewawancarai berbagai sumber dan individu, tidak ketinggalan Syam Kamaruzaman yang dianggap tokoh G30S yang paling kuasa dan paling misterius yang menggunakan sampai lima nama alias, dan juga arsip-arsip mahkamah militer luar biasa yang bisa diperoleh. Namun semua itu tidak dapat membantu membuka, merekonstruksi dengan benar apa dan bagaimana itu peristiwa G30S. Karena, kita bisa menimbang, apakah semua cerita dan celoteh Syam Kamaruzaman yang mencoba mengalihkan kesalahan kepada DN Aidit itu bisa dianggap benar? Aidit sendiri tidak bisa membantah celoteh Syam dan menjelaskan kebenaran, karena jauh hari sebelumnya, Soeharto yang juga merupakan atasannya Syam, telah memerintahkan Kolonel Yasir Hadi Broto untuk membungkam, membunuh DN Aidit. Dan Syam yang sudah pasti mengetahui bahwa Aidit sudah dibunuh, merasa bebas berceloteh, merasa bebas menimpakan kesalahan kepada Aidit, buat melindungi dan mengharapkan berkah dari Soeharto. Toh Aidit tidak bakal bicara lagi. Kematian Aidit tanpa melalui hukum, tanpa pengadilan, tanpa bisa bicara, adalah sangat menguntungkan buat Soeharto, hingga tertutup siapa dan bagaimana sesungguhnya Soeharto dalam peristiwa G30S. Sekaligus memberi jalan lebar buat Syam Kamaruzaman mengarang seribu satu macam cerita semaunya, kendatipun akhirnya, ia ditembak mati pada September 1986 oleh rezim Soeharto, setelah 19 tahun dipelihara sebagai tukang celoteh. Dan Mahmilub, mahkamah militer luar biasa yang dilangsungkan, yang katanya untuk mengadili tokoh-tokoh G30S, nyatanya bukanlah untuk memeriksa kebenaran atau kesalahan G30S, namun adalah cuma sekadar alat untuk membagi-bagikan jatah hukuman yang telah dirancang dan dijatahkan oleh rezim Soeharto. Dan para terdakwa, demi melindungi diri sendiri, dapat dimengerti, memilih tutup mulut, berbohong, tidak sepenuhnya berkata benar, dan menghindar atau melempar kesalahan kepada orang lain. Di samping pemimpin-pemimpin G30S yang dijatuhi hukuman mati, banyak militer maupun sipil yang dibunuh tanpa melalui proses pengadilan. Pimpinan tinggi PKI dibunuh begitu saja tanpa diadili, tanpa diproses oleh badan hukum, seperti Nyoto, Lukman, dan Aidit sendiri. Hanya sedikit sekali yang dibawa ke pengadilan untuk menerima jatah hukuman. Pimpinan daerah, walaupun tidak berbuat apa-apa, diberi jatah hukuman mati atau 20 tahun penjara, yang akhirnya juga mati karena sakit dan kurang makan di penjara. Jadi, menyelidiki atau coba merekonstruksi peristiwa G30S, nampaknya tidak bisa sempurna, karena tokoh besar yang bisa dimintai keterangan, DN Aidit, dan banyak lainnya lagi, dilenyapkan begitu saja terlebih dahulu oleh rezim Soeharto. Sehingga, apapun keterangan, apapun cerita yang bisa dikumpulkan, hanyalah dari satu sisi atau dari satu pihak. Karenanya, untuk bisa memberi pertimbangan dengan baik, mutlak perlu kita juga harus mempelajari dan mendalami analisa-analisa dan keterangan-keterangan para sarjana seperti Profesor Ben Anderson, Dr. Wertheim, dan lain-lain, serta tulisan-tulisan para ahli sejarah dalam negeri seperti Dr. Asfi Warman Adam, dan lain-lain, serta pengakuan dan tulisan korban-korban Soeharto seperti Karim DP, Dr. Subandrio, Kolonel Latif, dan lain-lain. Jadi, seperti judul tulisan ini yaitu mengorek, dimaksudkan adalah menggali dari berbagai sumber, untuk bisa mendapatkan gambaran yang jernih. Namun, betapapun masyarakat dan bangsa Indonesia serta para ahli sejarah menggali, mengorek, mempelajari, mendalami, dan menilai peristiwa tahun 1965 ini, faktanya, G30S menjadi alasan buat Soeharto melakukan kudetanya dan melakukan pembunuhan massal, genosida terhadap bangsa Indonesia yang menjadi lawan politiknya. Ini terbukti, selama kekuasaan rezim Orde Baru Soeharto, jutaan bangsa Indonesia mati dibunuh tanpa salah dan tanpa proses pengadilan, ratusan ribu ditahan dalam kamp-kamp konsentrasi, dibuang ke Pulau Buru, yang di luar negeri dicabut hak kewarga negaraannya, dan puluhan juta rakyat hidup sengsara. Terkucil dalam masyarakat bangsanya sendiri karena peraturan-peraturan pemerintah yang diskriminatif. Tidak ada bukti tertulis bahwa Soeharto berbuat atau memerintahkan pembunuhan itu semua. Namun bangsa dan rakyat Indonesia, sipil maupun individu militer, mengetahui dan menjadi saksi akan kebrutalan dan kebiadaban rezim Orde Baru Soeharto selama kekuasaannya. Seperti yang dikatakan John Rosa, rezim Soeharto membangun sebuah dunia fantasi tersendiri yang unsur-unsurnya, terutama yang berkaitan dengan peristiwa tahun 1965, terbukti masih bertahan gigi untuk tampak sebagai kebenaran abadi bagi bangsa Indonesia. Sekalipun arus propaganda terus membanjir selama 30 tahun lebih, tentara Soeharto tidak pernah membuktikan bahwa PKI telah mendalangi G-30S. Satu-satunya bukti bahwa PKI memimpin G-30S adalah, karena Angkatan Darat menyatakan demikian. Pihak militer, sebagai kepanjangan tangan Soeharto, dalam sejarah, telah melakukan genosida, pembantaian masal atas jutaan bangsa Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Bertrand Russell, pemikir besar liberalisme, yang menyebut peristiwa ini sebagai hal amat mengerikan yang mustahil bisa dilakukan manusia. Dalam empat bulan, manusia yang dibunuh di Indonesia, lima kali dari jumlah korban perang Vietnam selama 12 tahun. In 4 months, 5 times as many people died in Indonesia, as in Vietnam in 12 years. Terima kasih telah menonton!